Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili 76 Sesudah merandek sejenak, lalu Siowansan menyambung pula Seperti istriku telah dibunuh oleh Yan Chu, Ong Kiam Tong dan lain-lain Hal ini juga bukan maksud mereka yang sebenarnya Andaikan sengaja juga tidak perlu Diharankan karena antara kedua bangsa memang sedang bermusuhan Tetapi kamu sengaja memfitnah dan mengadu domba Kejahatanmu ini tak dapat diampuni Oh, jadi kalau menurut pendapat Siowheng Pertentangan di antara kedua negara Baik dalam keadaan perang dan saling membunuh Yang diutamakan adalah mengalahkan musuh dan mencapai kemenangan Apakah tidak perlu menjaga kehoramatan dan menjunjung keluaran buditanya Bu Yung Bok? Di medan perang boleh digunakan segala akal dan siasat untuk mengalahkan musuh Hal ini adalah jamat, buat apa kau bicara tentang urusan yang tiada sangkut pautnya Dengan perkara kita sekarang Bu Yung Bok tersenyum Tiba-tiba ia teanya pula Siowheng, kau sangka aku Bu Yung Bok ini orang dari mana kosoh Bu Yung? Siapa yang tidak kenal adalah bangsa Han di daerah Kang Lam? Masakah perlu engkau menguji aku sahut Siowhansan? Hahaha justru salahlah sangkaan Siowheng ini kata Bu Yung Bok sambil tertawa dan menggoyang kepala Tiba-tiba ia berpaling kepada Bu Yung Bok dan berkata Ayah sengaja memberikan nama Ho, membangun kembali, padamu, apakah artinya itu tanya Bu Yung Bok pula Mungkin ayah ingin anak senantiasa ingat kepada pesan leluhur kita agar jangan lupa berusaha membangun kembali kerajaan kita Sahut Bu Yung Bok Coba keluarkan cap mustika kerajaan kita dan perlihatkan kepada Siowh Sian Sing berdua, kata Bu Yung Bok Bu Yung Bok mengiakan dan mengeluarkan sebuah cap ukiran dari batu kemala hitam persegi Di atas cap kemala itu terukir seekor macan tutul yang sangat indah Ketika Bu Yung Bok mengangkat capnya, maka tertampaklah huruf-huruf yang terukir pada cap itu Dengan pandangan yang tajam segera Siowansan, Siowhang dan Cumoti dapat melihat bahwa pada setempel itu Terukir tulisan pusaka raja yang mungkin sudah terlalu tua setempel itu sehingga bagian ujung kelihatan gumpal sedikit Tapi terang bukan barang buatan baru walaupun susah dibedakan tulen atau palsunya Lalu Bu Yung Bok berkata pula, coba keluarkan sekalian daftar silsilah kerajaan yang kita agar dibaca Siowh Sian Sing Kembali Bu Yung Bok mengiakan Ia simpan dulu setempelnya, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan sehelai kain minyak Dari dalam bungkusanlah keluarkan sehelai kain sutra kuning yang tertampak tertulis dua macam huruf Yang sebelah kanan hurufnya tak dikenal mungkin tulisan Sian Bi Tapi huruf sebelah kiri adalah tulisan Hon yang jelas tertera nama-nama raja kerajaan yang dimulai sejak cikal bakal mereka Dan pada baris yang terakhir terbaca nama Bu Yung Hok Di atas nama Bu Yung Hok tertampak pula tertulis nama Bu Yung Bok Oh, jadi Bu Yung Sian Sing sebenarnya adalah pangeran kerajaan yang Maafkan bila aku bersikap kurang hormat Kata Cumuti Ah, aku sendiri dapat selamat sampai sekarang sudah terhitung untung Ujar Bu Yung Bok dengan menghela nafas Siaw Heng, sesuai dengan pesan leluhur Maka jika keluarga Bu Yung dari Sian Bi kami ingin membangun kembali kerajaan yang Menurut pendapatmu usaha kami ini pantas atau tidak Yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi penyamun Setiap ksatria ada hak buat berebut kemenangan Kenapa mesti tanya tentang pantas dan tidak sahutuan Sian Bagus Ucapan Siaw Heng ini sangat cocok dengan pikiranku Ujar Bu Yung Bok Jadi kalau keluarga Bu Yung kami ingin membangun kembali kerajaan yang Untuk itu dengan sendirinya diperlukan kesempatan yang baik Mengingat kekuatan kami terlalu lemah dan orang kami terlalu sedikit untuk membangun kembali suatu negara sudah tentu amat sukar Dan kesempatan satu-satunya yang terbuka adalah bila mana dunia ini kacau balau bila di seluruh pelosok terjadi peperangan Hektometer, jadi kau sengaja membuat berita palsu untuk mengadu domba Maksud tujuanmu supaya Song dan Liao berperang dan kau pun akan dapat mengaduk di air kerujung Siawansan Benar, jawab Bu Yung Bok Kalau terjadi peperangan antara Song dan Liao Maka kerajaan yang akan mendapat kesempatan untuk bergerak Ya jika terjadi seperti apa yang digambarkan Bu Yung Selansing Maka bukan saja kerajaan yang ada harapan dibangun kembali Bahkan kerajaan Turfan kami juga dapat membah sedikit rejeki Ujar Jumoti Namun Siawansan lantas mendengus dan melirik kedua orang itu dengan menghina Tapi Bu Yung Bok berkata pula Putramu menjabat Lem Ihtai Ong di negeri Lian Dia memegang kekuasaan militer yang besar dan berkedudukan di Lam Hia Jika dimengerahkan pasukannya ke selatan dan menduduki daerah utara lembah Hongho Maka maju setindak lagu dia dapat mengangkat diri Sendiri sebagai raja, kalau tidak ia pun akan tetap disegani oleh Raja Liao Tak kalah mana dia akan sekaligus dapat menumpas kaum ksatria Tionggoan Seperti menginjak semut mudahnya Dengan demikian dapatlah dia melampiaskan dendamnya Waktu dipecat dan diusir oleh orang Kaipang Huh, maksudmu kau ingin anakku berjuang bagimu Agar kau sempat menggagap ikan di air keruh Dan membantu ambisimu yang besar untuk membangun kembali kerajaan Yan Jengek Siowansan Betul, kata Bu Yungbok Dan bila sudah begitu Maka pasukan kami akan dapat bergerak dan membantu pihak Lian Malahan Turfan, Sehi dan Tali juga dapat bergerak sekaligus Berlema negara dapat membagi-bagi kerajaan Song Sebaliknya takkan merugikan kerajaan Liao Bahkan menguntungkan Masa Siowheng tidak mau bicara sampai di S ini Mendadak Bu Yungbok mengeluarkan sebilah belati yang mengkilat terus ditancapkan di atas meja sebelahnya Lalu berkata pula Nah asal Siowheng mau menerima usulku ini Maka boleh silakan segera mencabut nyawaku untuk membalaskan sakit hatinya Untuk itu sama sekali aku takkan melawan Dan brep, berbareng ia robek baju sendiri sehingga kelihatan dadanya Urayan Bu Yungbok itu sungguh di luar dugaan Siowhensan dan Siowkong Mereka sama sekali tidak menduga bahwa dalam keadaan yang menguntungkan bagi pihaknya itu Bu Yungbok terima dibunuh tanpa melawan Maka untuk sesaat Siowhensan berdua menjadi bingung dan tak dapat menjawab Tiba-tiba Cumoti berkata Bu Yung Sian Sing, kata pribahasa Kalau bukan bangsa sendiri tentu pikirannya tidak sama Apalagi urusan kenegaraan seharusnya tidak segan Segan main muslihat dan buat licin Jika Bu Yung Sian Sing nanti meninggal dengan sukarlah Sebaliknya ayah dan anak si Siow itu tidak menepati janji Bukankah kematianmu menjadi sia-sia belaka Siowheng sudah mengasingkan diri selama berpuluh tahun dan baru sekarang muncul di dunia ramai Tapi putranya, Siow Tai Hiap adalah seorang ksatria termashur Namanya terkenal di seluruh jagat Kata-katanya seperti Mas, mana bisa mereka ingkar janji Sedangkan untuk seorang nona cilik yang bukan sanak Dan bukan kadang saja dia sudi berkorban dan menghadapi bahaya Masakah sekarang dia mau ingkar janji sesudah membunuh aku? Sudah lama ku perhitungkan kejadian ini Usiaku sudah lanjut dengan jiwaku yang sudah lapuk ini untuk menukar tahta Kesempatan baik ini tidak boleh ku siasiakan melihat kesungguhan Bu Yung Bok itu Untuk sejenak Siow An San menjadi ragu Ia tanya Siow Hong, anakku Tampaknya orang ini bersungguh-sungguh Bagaimana dengan pendapatmu tidak boleh jadi sahut Siow Hong sambil mendadak memukul ke arah meja? Berak, meja itu pecah berantakan dan belati yang menancap di atasnya menembus papan loteng dan jatuh ke tingkat bawah Congkengko itu Lalu katanya dengan kering, sakit hati terbunuhnya ibu mana boleh dijual berikan? Kalau dapat dibalas harus dibalas Kalau tidak dapat balas biarlah jiwa kita ayah dan anak tamat di sini pula Perbuatan yang kotor dan rendah masakah sudi dilakukan oleh kami ayah dan anak keluarga Siow Sekonyong-Konyong Bu Yung Bok terbahak-bahak sambil menengadah Katanya, sudah lama ku dengar kepandaian Siow Tai Hiap tiada bandingannya dan mempunyai pengetahuan yang luas Siapa tahu hanya seorang yang sok gagah belaka dan tidak kenal akan kebaikan Hehehe, sungguh menggelikan Hehehe, sungguh mentertawakan Siow Hang tahu orang sedang menyindirnya Namun tetap jawabnya dengan dingin Baik Siow Hang seorang ksatria atau seorang bodoh Pendek kata tidak sedih diperalat untuk memenuhi cita-citamu Kau terima gaji rajamu dan harus setia pada kerajaanmu Tapi kamu cuma ingat pada sakit hati orang tua dan tidak pikirkan kesetiaan kepada negara Apakah kalian sudah memenuhi kewajibanmu sebagai pengabdi kerajaan Liao? Tanya Bu Yung Bok Sambil mi langkah maju setindak Siow Hang menjawab dengan bersih tegang Apakah kau pernah menyaksikan saling membunuh secara kejam di daerah perbatasan antara rakyat Song dan Liao? Apa pernah kau lihat keluarga rakyat kedua negeri tercerai berai oleh karena peperangan? Syukurlah di antara kedua negara telah berhenti perang selama beberapa puluh tahun Bila sekarang mulai perang lagi, sekali pasukan berkudaci dan memasuki wilayah Song Apakah kau dapat membayangkan betapa banyak orang Song akan menjadi korban Mencara mengelikan berkata sampai di sini ia lantas ingat kejadian bunuh-membunuh secara kejam Antara prajurit Song dan Liao tak kala mereka mengadakan panen, maka dengan suara makin lantang Siow Hang menyambung pula Padahal prajurit Song berjumlah banyak dengan kekayaan alam yang cukup pula Asal mereka mendapat pimpinan Panglima yang pandai dan melabrak kita sekuatnya Tidak mungkin kita dapat menang biarpun kita bergabung menjadi satu Dan banjir darah demikian itu hasilnya akan memberi kesempatan kepada keluarga Buyung kalian Untuk membangun kembali kerajaan yang sungguh enak betul perhitungan Bu ini Sian Chai Sian Chai demikian tiba-tiba terdengar suara seorang tua menyela di luar jendela Siaw Kiau memiliki hati bijak dan pikiran bijaksana sungguh seorang ksatria sejati Keruan kelima orang yang berada dalam Kongkengko itu terkejut Mereka tergolong tokoh-tokoh kelas wahid Tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa di luar jendela ada orang mengintip pembicaraan mereka Maka Buyung Hok segera membentak siapa itu bareng ia terus menghantam Sehingga kedua sayap daun jendela terpental dan jauh di bawah talang Maka tertampaklah diseram di sana seorang padri kurus kering berjubah warna kelabu Sedang menyapu dengan membungkuk Usia padri itu sudah lanjut, rambutnya jarang dan putih seluruhnya Gerak-geriknya lugas lamban seperti tak bertenaga dan tampaknya tidak mahir ilmu esilat Sudah berapa lamakah sembunyi di es ini kembali Buyung Hok menegur Pelahan padri tua itu mengangkat kepalanya dia menjawab Apakah si cu tanya padaku sudah? Sudah betapa lama sembunyi di sini dari suaranya semua orang yakin Padri inilah yang bersuara memuji ucapan siyaung hang tadi Tertampak kedua matanya menyipit dengan sinar matu yang buram tanpa semangat Ya, sudah berapa lamakah sembunyi di sini demikian Buyung Hok mengulangi pertanyaannya Maka padri tua itu meneguk-neguk jarinya, sesudah menghitung sekian lamanya Akhirnya dia geleng kepala sambil berkata dengan mengunjuk rasa menyasal Wah, aku, aku sudah lupa, entah sudah 42 tahun atau 43 tahun Aku masih ingat ketika malam pertama siyaung Lokian ini datang membaca kitab ke sini Tad kala itu aku, aku sudah belasan tahun berada di sini Kemudian, kemudian Buyung Lokian juga datang dan tahun yang lalu itu Padri Tiantiok yang bernama Polo Sing juga datang kemari buat mencuri kitab Ah, yang satu pergi dan yang lain datang lagi sehingga kitab Seluruh gedung ini entah diobrak-abrik pakaruan entah apa yang dikehendaki kalian ini Kaget siyaungan santak terperikan Padahal ia yakin tiada seorang pun tahu ketika damanya ludup ke dalam siyaulimsi Untuk memperdalam ilmu silat mengapa padri tua ini dapat mengetahuinya Barangkali di bawah tadi padri ini telah mendengar pembicaraanku dan sekarang sengaja ngaco belau saja Maka ia lantas berkata, tapi mengapa selama ini aku tidak pernah melihat dirimu dengan penuh perhatian Siyaulimsi sedang mempelajari ilmu sakti siyaulimsi dengan sendirinya engkau tidak memperhatikan diriku Sahut padri tua itu, malahan aku masih ingat pada malam pertama itu kitab yang dipinjam baka oleh siyaulimsi Kalau tidak salah adalah bus yang hiat cibo Dan ai, sejak malam itu siyaulimsi lantas tersesat ke jalan yang salah Sayang, sungguh sayang sungguh kaget siyaulimsi tidak kepalang Sebab apa yang dikatakan padri tua itu memang benar Kitab pertama yang dibacanya dari gedung perpustakaan pada malam pertama itu memang betul adalah bus yang hiat cibo Padahal waktu itu tiada orang lain yang tahu Masakah waktu itu padri tua ini juga berada di sini dan menyaksikan sendiri? Begitulah untuk setian lama siya wansan sampai ternganga dan tidak sanggup bicara Lalu padri tua itu berkata pula, waktu siyaulimsi datang lagi dan kitab yang dipinjam adalah pao yakci yang hoat Padahal sebelumnya sengaja ku taruh sejilid kitab hoat hoakeng, nama kitab Buddha Di tempat yang suka digerayangi olahmu dengan harapan isinya dapat dibaca dan dipahami olahmu Tak terduga siyaulimsi sudah tendalam dalam ilmu silat Sehingga sama sekali mengesampingkan ajaran-ajaran Buddha yang murni dan yang diutamakan adalah kitab ajaran ilmu silat Sesudah mengambil lagi hokmos yang hoat Engkau lantas pergi dengan gembira A.I., orang yang sudah tersesat entah kapan baru akan sadar kembali Karena setiap tingkah lakunya di Congkengkok ini pada 30 tahun yang lalu telah diuraikan Padri tua itu dengan tidak salah sedikitpun Dari kaget pelahan siya wansan menjadi takut dan dari takut menjadi ngeri sehingga keluar keringat dingin Kemudian padri tua itu berpaling ke arah buyung bok Melihat sinar mata padri yang buram tapi seakan-akan gaib dan dapat menembus isi hatinya Setiap rahasia seakan-akan telah diketahuinya dengan jelas mau tak mau buyung bok merasa merinding juga Maka terdengar padri tua itu berkata lagi dengan menghela nafas Buyung kisu meski orang si anbi, tapi turun temurun sudah menetap di keng lem Semula ku kira buyung kisu tentu akan mempelajari kitab Buddha yang berada di sini Tak tersangka baru menemukan sejilid ciam hoaci hoat dan buyung kisu lantas girang sekali seperti mendapat mustika Sungguh kejut buyung bok tak terkatakan sebab kita pertama yang dibacanya dalam gedung ini Pada pertama kali ia datang memang betul adalah ciam hoaci seperti dikatakan padri tua itu Padahal waktu itu ia telah periksa gedung itu dia tidak menemukan orang kedua mengapa padri tua ini dapat mengetahuinya Ia dengar padri tua berkata pula, malahan hati buyung kisu jauh lebih serakah daripada siau kisu Kalau siau kisu cuma mempelajari kera-kera mengatasi ilmu silat siau limpai sebaliknya buyung kisu mengurah seluruh ke-72 macam ilmu es silat jara kami dan 3 tahun kemudian barulah kau datang lagi kesen Tentu selama 3 tahun itu engkau berusaha sebisanya untuk memahami ke-72 macam kepandayan itu boleh jadi sudah kau wajarkan pula kepada putramu Sampai di es ini es inar matanya lantas beralih ke arah buyung hok, tapi cuma sekejap saja lantas menggeleng kepala Ketika lama mandang cumoti, tiba-tiba ia mengangguk dan berkata, oh taulah aku Rupanya usia putramu masih terlalu muda sehingga tidak dapat mempelajari kufu siau limpai yang hebat itu Maka telah kau wajarkan kepada seorang padri agung negeri lain Tai lunu bengong, engkau salah sama sekali, engkau telah mencampur aduk dan memutar balikan kufu itu Maka sekarang bencana sudah berada di depan mata, cumoti tidak pernah kenal padri tua itu Dengan sendirinya lah tidak gentar padanya Maka dengan sikap dingin ia menjawab Kau bilang campur aduk putar balik serta bencana apa segala? Ucapan tai su ini apakah tidak terlalu dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti tidak? Bukan sengaja dibesar-besarkan dan untuk menakuti, tapi sesungguhnya sahut si padri tua Bengong harap kau kembalikan saja kitab ihkin keng itu padaku Baru sekarang cumoti terperanjat Lah heran dari mana padri tua ini mengetahui dia telah merebut ihkin keng dari orang berkepala besi, go anci, itu? Masakah begitu gampang aku disuruh menyerahkan padamu? Maka ia sengaja menjawab, aku tidak paham ihkin keng apa yang tai su maksudkan Entah kitab apakah itu maka padri tua itu berkata pula Tujuan murid Buddha belajar ilmu silat adalah untuk kesehatan badan, untuk membela agama dan membasmi kejahatan Dalam mempelajari setiap macam ilmu silat harus selalu berdasar pada pikiran kebajikan dan welas asih Kalau dasar pengetahuan agama Buddha belum kuat, maka pada waktu belajar silat tentu akan merusak dirinya sendiri Semakin tinggi ilmu silatnya semakin berat luka badannya Kalau yang dipelajari hanya ilmu pukulan dan tendangan atau permainan senjata kasaran saja memang tidak besar merugikan diri sendiri Asal badan sehat dan kuat masih dapat bertahan, tetapi Tanda petik Sampai di sini, tiba-tiba dari bawah loteng melompat naik beberapa huasyu Mereka adalah Hian Sen dan Hian Peng dari Siao Lin Pai Di belakangnya adalah Sin Kong Sian Jin Ciu Jing Tai Su Polo Sing dan Cilo Sing dan paling akhir adalah Hian Chin dan Hian Cheng Mereka terheran-heran ketika kami lihat Siao An San dan anaknya Bu Yung Gok dan anaknya serta Cumoti sedang mendengarkan pembicaraan seorang huasyu tua yang tak dikenal Tapi mereka adalah padri saleh dan berpengalaman mereka tidak lantas mengganggu Melainkan berdiri di samping untuk ikut mendengarkan apa yang dibicarakan Padri tua itu pun tidak menghiraukan para pendatang baru itu Lama sih meneruskan urayannya Tetapi kalau yang dipelajari adalah ilmu silat Siao Lin Pai kami yang tertinggi sebangsa Ciam Hoa Cih Hoat Paniyah Ciam Hoat dan lain-lain jika ajaran itu tidak dibarengi dengan pengetahuan ajaran Buddha yang belas asih Maka akhirnya es ifat keras dan angkuh akan merasuk semakin mendalam dan jauh lebih celaka Daripada terserang oleh segala macam senjata atau racun Semua orang merasa ucapan padri tua itu mengandung falsafah yang dalam sehingga mereka sangat tertarik Maka padri itu melanjutkan, sudah ribuan tahun sejarah Siao Lin si kami dan dari dahulu kala hingga sekarang Hanya tak moca su seorang saja yang serba pandai dalam macam-macam ilmu selain beliau tidak pernah ada lagi Kitab ke-72 macam ilmu silat itu selalu berada dalam gedung ini dan selamanya terbuka untuk dibaca anak murid Siao Lin Pai Apakah bengong tahu apa sebabnya itu adalah urusan dalam darah kalian sendiri dari mana orang luar bisa tahu sahut cumuti Tian Seng, Hian Cheng dan lain-lain menjadi heran pula Kalau melihat dandanan padri tua ini jelas dia adalah padri Pekerja Siao Lin si tapi mengapa mempunyai pengetahuan agama sedalam itu Hendaknya diketahui bahwa padri pekerja di Siao Lin si itu tidak diharuskan mengangkat guru Maka juga tidak mendapat didikan ilmu silat Tugasnya adalah mengerjakan segala pekerjaan kasar seperti menyapu, mencuci dan sebagainya Mereka tidak termasuk dalam murid-murid angkatan Hian Hui, Hai dan Hong Maka dengan sendirinya Hian Seng dan padri agung lain tidak kenal padri tua ini Dalam pada itu si padri tua telah melanjutkan urayannya Ketujuk puluh dua macam ilmu silat Siao Lin si kami semuanya dapat melukai dan membunuh orang Nihai dan ganas Sebab itulah tiap-tiap macam ilmu silat itu harus disertai dengan ajaran agama Buddha adalah menolong sesamanya Sebaliknya ilmu silat justru digunakan untuk membunuh sesamanya Keduanya saling bertentangan Maka harus diusahakan semakin tinggi agamanya, semakin besar pikiran melas asihnya Dengan demikian barulah ilmu silat dapat diakinkan dengan semakin tinggi Namun para padri saleh yang sudah mencapai tingkatan demikian Tentu juga tidak suli lagi mempelajari ilmu membunuh lain yang lihai Omitohut Mendengar urayan Tai Su ini baru sekarang pikiran Xiao Cheng terbuka Demikian kata Tujing Tai Su sambil memberi hormat Ah, itu cuma sedikit pendapatku yang cupet Jika salah masih diharapkan petunjuk dari kalian Sahut si padri tua Harap Tai Su Sudi memberi ceramah pula Kata hadirin yang lain Sebaliknya cumoti sedang berpikir, ketujuh puluh dua macam ilmu silat Xiao Lim Pai itu telah dicuri oleh Buyung Sian Sing dan disebarkan keluar Tapi sekarang mereka menggunakan seorang padri tua untuk main sandiwara dan membuat takut Orang lain supaya tidak berani meyakinkan ilmu silat sakti mereka Hehehe, manakah aku cumoti dapat ditipu segampang ini terdengar si padri tua sedang berkata pula Di dalam Xiao Lim si kami dengan sendirinya juga terdapat satu dua orang yang terlalu kemaruk kepada ilmu silat dan melupakan pelajaran agama sehingga akhirnya Cai Hwe Ejitmo Tersesat dan membakar diri sendiri atau terluka dalam lumpuh dan tak bisa disembuhkan Dahulu Hian Ting Taisu yang berbakat itu dalam semalaman urat nadinya mendadak putus semua sehingga menjadi cacat untuk selamanya Sebabnya adalah akibat seperti apa yang ku katakan tadi Tiba-tiba Hian Sen dan Hian Pem berlutut dan memohon Taisu, apakah Hian Ting Sute dapat ditolong sudah terlambat, tak bisa ditolong lagi, sahup padri tua itu Waktu Hian Ting Taisu memperdalam ilmu esilatnya di sini, berulang kali pernah ku peringatkan dia tapi dia tetap tak sadar Sekarang urat nadinya sudah putus, kira bagaimana bisa ditolong pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara pelahan krit-krit-krit tiga kali Habis itu lantas tak terdengar apa-apa lagi Hian Sen dan lain-lain tahu itulah ilmu jaribus yang hiat si golongan sendiri Maka mereka lama memandang ke arah Chumoti Air muka padri asing itu kelihatan agak berubah, tapi sengaja tersenyum-senyum seperti tidak terjadi apa-apa Rupanya semakin mendengarkan urayan si padri tua tadi, semakin penasaran rasa hati Chumoti Ia sendiri sudah mempelajari ke-72 macam ilmu sakti siyao limpai itu Mengapa urat-uratnya tidak putus dan menjadi orang cacat? Maka diam-diam ia melancarkan serangan bus yang jaci ke arah padri tua itu Tak terduga tenaga jarinya cuma berhenti di depan tubuh padri itu seakan-akan terbentur oleh selapis dinding baja yang Maha kuat dan tak kelihatan, lalu tenaga tutukannya hilang sirna Keruan Chumoti terkejut, baru sekarang ia percaya padri tua ini memang luar biasa dan bukan sengaja hendak menggertak saja Namun padri tua itu anggap serangan Chumoti itu seperti tidak terjadi Lamasi berkata kepada Hian Seng dan Hiampang, harap kedua Taisu berbangkit Aku sendiri adalah petugas dalam siyao limsi, mana berani menerima penghormatan kedua Taisu seperti ini Seketika Hian Seng berdua merasa seperti diangkat oleh suatu kekuatan yang tak kelihatan sehingga mau tak mau mereka berbangkit Anehnya sedikit pun tidak kelihatan padri tua itu bergerak Karuan mereka terperanjat atas kesaktian padri tua itu Padri tua melanjutkan urayannya, ketujuh puluh dua macam ilmu silat siyao limsi kita seluruhnya terbagi dalam hal daya guna Yang dikatakan daya adalah kekuatan badaniah, dan guna adalah kera menggunakannya Seperti Tai Lunu Bengong dan kedua Polo dan Cilo Suheng dari Tiantiok Pada badan mereka sendiri memang sudah memiliki kekuatan iwekang yang tinggi Maka yang dipelajarinya dari biara kita hanya kera menggunakan ketujuh puluh dua macam ilmu itu saja Walaupun juga membahayakan, tapi sementara ini masih tidak kelihatan Yang diakinkan Bengong sendiri bukankah siyao bus yang kang dari siyao ya upai kambali Chumoti terkejut Dia mencuri belajar siyao bus yang kang dari siyao ya upai Hal ini sama sekali di luar tau orang, mengapa padri tua itu bisa tau Tapi lantas teringat olehnya, ah, tadi hai tiok bertempur denganku Yang dia gunakan juga siyao bus yang kang Besar kemungkinan hai tiok yang memberi tau padanya Kenapa aku mesti heran karena itu Chumoti lantas menjawab Meski siyao bus yang kang berasal dari golongan tu, tapi paling akhir ini murid agama Buddha banyak yang mempelajarinya Maka ilmu ini boleh dikatakan mencakup ajaran golongan tu dan bald Malahan dalam siyao lim si kalian sendiri juga terdapat ahli ilmu itu Oh, jadi dalam siyao lim li juga ada yang mahir siyao bus yang kang Baru sekarang ku dengar, kata si padri tua dengan terheran-heran Chumoti tidak menjawab lagi, tapi diam-diam ia menganggap padri tua itu pandai mensan diwara dan pura-pura tidak tau Maka padri tua itu berkata pula, ilmu siyao bus yang kang memang sangat bagus dan sangat luas Dengan menggunakan ilmu ini sebagai dasar akan dapat menggunakan ke-72 macam ilmu silat siyao lim si kita Cuma pada bagian yang paling penting dengan sendirinya akan kentara ada sedikit kejanggalannya Mendengar keterangan ini, segera hian seng berpaling kepada Chumoti dan berkata Jadi bengong mengaku mahir ke-72 macam ilmu sakti siyao lim pai kami Kiranya begitulah kerat kemahiranmu namun Chumoti hanya tersenyum saja tanpa menjawab sindiran itu Dalam pada itu si padri tua telah meneruskan Bila bengong cuma mempelajari kerat menggunakan ke-72 macam ilmu silat itu Maka bahayanya tentu juga tidak seberapa dan tak sampai membahayakan jiwa Tapi saat ini seng cuh hiat di badan bengong telah timbul bintik merah dan bagian biolong hiat kentara agak gemetar Dari tanda-tanda ini terang setelah bengong mempelajari ke-72 macam ilmu silat kami Lalu secara paksa menyakinkan pulau wekang L. H. Kinteng Sampai di sini mendadak ia berhenti dari sorot matanya tampak sekali dia merasa sangat sayang dan kasihan kepada orang yang bersangkutan Tiba-tiba Chumoti ingat sejak dapat merebuti H. Kinteng dari tangan si kepala besi Karena tahu kitab itu adalah kitab pusaka dunia persilatan Maka L. Lantas melatihnya dengan giat Tapi meski sudah dilatih ke sana dan ke sini tetap tiada kemajuan Namun dia tidak putus asa L. L. Anggap kitab pusaka yang namanya sederajat dengan lakmesin kiam di negeri Taili itu tentu tidak dapat dipahami dalam waktu es ingkat Maka dia mempelajarinya dengan lebih tekun Sampai akhirnya L. Mulai merasa pikirannya menjadi gelisah dan tidak tentram Semakin dilatih semakin tak keruan jentrungannya Jika demikian apakah yang dikatakan padri tua ini memang ada benarnya? Apa latihanku sudah campur aduk dan terjungkir balik dan dalam waktu tingkat akan membahayakan diriku sendiri? Tapi lantas terpikir olehnya mungkin padri tua ini sengaja menakut-nakuti saja Kalau masuk perangkapnya maka tamatlah namaku yang tersohor selama ini Karena itu ia tidak ambil pusing lagi terhadap ucapan si padri tadi Dalam pada itu si padri tua sedang menatap padanya dengan penuh perhatian Mula-mula ia lihat air muka cumoti mengunjuk rasa kejut Lalu khawatir tapi kemudian mengangkat kening seakan tidak percaya pada apa yang dikatakannya itu Maka padri tua memhelah nafas pelahan Lalu bertanya kepada siowansan Siowkisu paling akhir ini apakah kedua hiat cu di bagian perutmu ada rasa sakit Seketika badan siowansan tergetar Sahutnya cepat Ya, pengelihatan taisu memang sangat jitu Memang begitulan halnya Dan di bagian koan-goan hiat yang mulai kaku dan mati Rasa itu bagaimana keadaannya sekarang Tanya pula si padri tua Siowansan tambah terkejut Sahutnya Tempat yang kaku dan mati Rasa ini mula-mula cuma sebesar matu uang Sesudah 10 tahun kini telah berubah menjadi sebesar mulut mangkok Mendengar itu Tahulah siowhang bahwa tanda-tanda yang timbul pada hiat cu di badan ayahnya adalah Akibat melatih ilmu sakti siowlimpai itu Dan dari nada ucapan seng ayah Anggapnya gangguan-gangguan itu sudah berlangsung beberapa tahun lamanya Dan tetap sukar lenyap sehingga menjadikan kekhawatiran besar bagi keselamatannya Jika demikian, apa alangannya kalau kiranya sekarang memohonkan pertolongan kepada padri tua itu atas diri seng ayah? Begitulah Maka siowhang lantas melangkah maju dan berlutut di hadapan si padri tua sambil berkata Jika sinceng, padri sakti, sudah tahu akan sumber penyakit ayahku Mohon welas asih sinceng agar suka memberi pertolongan Silakan bangun, siowkisu, kata si padri tua Jiwa siowkisu terlalu bajik dan luhur Selalu mengutamakan kepentingan sesamanya Engkau tidak mau menggunakan permusuhan pribadi untuk membuat susah rakyat kedua negeri Atas keluaran budi siowkisu ini, permintaan apapun juga pasti akan kupenuhi dengan baik Maka tidak perlu banyak adat, siowhang sangat girang Sesudah menyembah pula dua kali barulah ia berbangkit Lalu padri tua itu bicara pula Siowlo kisu sudah terlalu banyak membunuh orang dan memperlihatkan korban orang yang tak berdosa Seperti kiawsem huai suami istri dan hyanko taisu Mestinya mereka tidak boleh dibunuh Sebagai seorang ksatriya chidan Meski usianya sekarang sudah tua Tapi jiwa siowansan yang gagah perwira tetap tidak berkurang Demi mendengar dirinya dicela Segera ia menjawab Aku pun tahu lukaku terluka parah Tapi usiaku sudah lanjut Putraku sudah jadi omong Biarpun aku akan mati Apa yang mesti ku sesalkan Tapi kalau sin ceng ingin aku mengaku salah Itulah tidak boleh jadi Tidak berani ku minta siow si cu mengaku salah Semua luka yang diderita siow kisu itu adalah lantaran menyakinkan ilmu silat siow limpai Untuk bisa sembuh harus mencari obatnya di dalam ajaran Buddha Berkata sampai di es ini tiba-tiba padri tua itu menoleh kepada buyung bok Dan melanjutkan pula Buyung kisu memandang kematian sebagai pulang ke asalnya dan dengan sendirinya aku tidak perlu banyak omong Ketemu kalau ku beri petunjuk jalannya sehingga buyung kisu terhindar dari siksaan seperti ditusuk jarum setiap hari tiga kali yang timbul dari ye angpek, lio choan dan hong hu hiat Lantas bagaimana buyung si cu akan bicara air muka buyung bok berubah hebat sehingga badan gemetar Memang ketiga hiatu yang disebut itu pada tiap-tiap hari waktu pagi, siang dan petang selalu menderita kesakitan bagai ditusuk jarum Rasa sakit itu makin lama makin hebat dan tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun Bahkan kalau sedikit mengerahkan tenaga, seketika rasa sakit seperti ditusuk jarum itu semakin merasuk ke tulang sum-sum Karena itulah sudah lama ia kehilangan gairah untuk hidup terus Makanya dia rela mati untuk menukar syarat perjanjian dengan siow heng Walaupun katanya demi membangun kembali kerajaan yang mereka Tapi sebagian besar juga lantaran dia telah menderita penyakit payah itu dan benar-benar membuatnya bosan hidup Sekarang mendadak didengarnya padri tua itu menyebut sumber penyakitnya dengan jitu Karuan kagetnya tak terkirakan dan membuat hatinya menjadi pak karuhan Seketika ia merasa penyakit ketiga hiatu yang disebut tadi kerasa kembali Padahal waktu itu mestinya belum tiba waktunya penyakit itu kumat Tapi karena guncangan perasaan sehingga menimbul kembali penyakitnya yang sudah ditahan itu Tapi sebagai seorang tokoh nomor wahid, sudah tentu buyung bok cc jan memohon pertolongan kepada seorang Pedri tua yang tak terkenal itu Maka dengan sekuatnya ia mengertak gigi untuk menahan rasa terseksa itu Buyung hok cukup kenal watak seng ayah yang suka menang dan tidak mau mengalah itu Lebih suka terbunuh daripada dihina di depan umum Maka ia lantas melangkah maju Ia memberi hormat kepada si Yauhang dan ayahnya sambil berkata Selama gunung tetap menghijau dan air sungai tetap mengalir Biarlah sementara ini kami mohon diri dulu Jika kalian tetap ingin menuntas balas kepada kami ayah dan anak Maka kami akan menantikan kedatangan kalian di tempat kediaman kami dikosoh Habis itulah lantas gandeng tangan ayahnya dan mengajak meninggalkan gedung itu Jadi begitu tega kau biarkan ayahmu tetap menderita siksaan penyakit jahat itu tanya padri tua Wajah buyung hok tampak pucat pasi Ia tidak menjawab Ia tarik tangan ayahnya dan segera hendak bertindak pergi Nanti dulu bentak si Yauhang mendada apakah kalian hendak merat dengan begini saja Masakah di dunia ini ada perkara senak ini? Kalau ayahmu menderita penyakit Seorang laki-laki sejati tidak nanti menyerang orang yang sedang terancam bahaya Maka bolehlah dia dilepaskan Teapi kau sendirikan sehat dan kuat Buyung hok menjadi naik darah Ia balik mementak Jika begitu, biarlah aku melayani si Yauhang saja Si Yauhang bahkan tidak bicara lagi dan kontan menghantam dengan jurus Tian Leong Cai Tiat Nampak naga di sawah Salah satu jurus serangan hebat dan Hang Leong Sipet Chiang Melihat serangan hebat itu Cepat buyung hok mengerahkan seluruh tenaganya dan menangkis dengan kedua tangan Omitohut Tempat suci ini jangan dibuat gaduh oleh kalian sehingga membuat marah Buddha Kata si padri tua sambil merangkap kedua tangannya di depan dada Aneh juga, rangkapan kedua tangan padri tua itu seketika berubah menjadi serangkum tenaga yang mirip dinding tak berwujud dan tak teruntuhkan Sangat aneh dan liai Ilmu pedang toan ki juga mahasakti namun kepandaian kedua adik angkat itu toh masih kalah setingkat daripada dirinya Tapi sekarang padri tua yang tak terkenal ini ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya Maka terang balas dendam hari ini pasti takkan terkabul Dasar siau hang memang sangat berbakti kepada orang tua Teringat keadaan seng ayah, segera ia memberi hormat dan berkata kepada si padri tua Chai Hei adalah orang kasar dan tidak kenal sopan santun Harap sin ceng suka memberi maaf Mana, mana Lo ceng justru sangat mengindahkan siau kisu Sebutan ksatia sejati hanya engkau saja yang pantas memperolehnya Kata si padri tua dengan tersenyum Ayahku telah berdosa karena banyak membunuh orang Sebab musabatnya adalah lantaran diriku Ucap siau hang pula Maka mohon sin ceng suka lah menyembuhkan luka ayah Untuk segala dosa beliau itu Gayarlah Chai Hei yang akan menanggungnya Biar mati pun Chai Hei rela Padri itu tersenyum Sahutnya Tadi sudah ku katakan Jika ingin menyembuhkan luka dalam siau lo kisu Untuk itu harus dicari melalui ajaran Buddha Buddha timbul dari dalam hati Buddha adalah kesadaran Orang lain hanya dapat memberi petunjuk saja Dan tak dapat membantu dengan kekuatan Sekarang ingin ku tanya siau lo kisu Jika engkau dapat menyembuhkan lukamu Apakah engkau juga mau menyembuhkan luka Buyung lo kisu siau wan san melengak Sahutnya kemudian Aku di Disuruh menyembuhkan luka buyung Buyung si laknat itu mulutmu harus kenal balas Tau bentak buyung lo dengan gusar Hektometer Si laknat tua buyung itu telah membunuh istriku tercinta Dan menghancurkan hidupku ini Aku justru ingin mencemcangnya hingga hancur luluh Sahut siau wa asan dengan mengertak gigi Oh, jadi sebelum siau lo kisu menyaksikan binasanya buyung lo kisu Maka dendam tetap tak terlampias tanya si padri tua Ya, jawab siau wan san tegas Aku sembunyi selama 30 tahun di siau limsi Maksud tujuanku justru ingin membalas dendam Apa susahnya untuk itu ujar si padri tua sambil mengangguk Tiba-tiba ia berbangkit dan mendekati buyung bok dengan pelahan Mendadak ia mengangkat sebelah tangannya terus menabok kepala buyung bok Tadinya buyung bok tidak menaruh perhatian apa-apa atas diri padri teu itu Demi nampak batok kepalanya mendadak dihantam Cepatlah angkat tangan untuk menangkis Berbareng tubuhnya lantas menggeser mundur Dua gerakan ini luar biasa cepat dan tepatnya Sehingga siau wan san dan siau hang juga dianggiam mengagumi kepandaian buyung bok itu Tak tersangka tabokan padri tua itu tetap dilanjutkan dengan perlahan dan tau-tau plok Dengan tepat tehwe hiat diubun-ubun kepala buyung bok kena ditabok Nyata tangkisan dan geseran buyung bok tadi sama sekali tak dapat menolong dirinya dari serangan itu Pek hawe hiat adalah hiat sepaling lemah dan mematikan di tubuh manusia Maka begitu kena tabokan itu seketika tubuh buyung bok tergetar Napas lantas terhenti badan terus roboh ke belakang Keruan buyung bok terkejut Cepat ia memburu maju dan memayangnya sambil berteriak-teriak Ayah ya liat metu dan mulut seng ayah terkatu perapat Napas sudah berhenti Waktu ia rabah dadanya Ternyata jantungnya juga berhenti berdenyut Sungguh duka dan gusar buyung bok tak kepalang sama sekali tak diduganya Bahwa padri tua yang mengoceh tentang walas asih dan kebajikan segala itu Bayas mendadak tulung tangan keji dan membunuh ayahnya Kau, kau bang sat gundul tua bangka teriak buyung bok dengan murka Ia sandarkan jenazah ayahnya di samping tiang Lalu menubruk maju Kedua tangan menghantam berbareng dengan dasyat Tapi padri tua itu sama sekali tak ambil pusing Ketika tenaga pukulan buyung bok tampil mengenai tubuh si padri Tau-tau terasa lepas tertumbuk pada dinding yang tak berwujud Bahkan buyung bok sendiri lantas terpental hingga membentur sebuah rak kitab Anehnya tenaga pukulan buyung bok yang mengenai dinding tak berwujud itu seakan-akan punah Sebaliknya ia merasa seperti didorong oleh suatu tenaga yang lunak Sehingga punggungnya yang membentur rak kitab itu tidak sampai membuat rak itu roboh Bahkan, kitab-kitab yang penuh tertaruh di atas rak juga tidak terjatuh sejilid pun Dasar buyung bok memang sangat cerdik Meskilah sangat berduka alas meninggalnya seng ayah Tapi ia pun tahu ilmu silat padri tua itu berpuluh kali lebih lihai daripada dirinya Jika pakai kekerasan terang tiada gunanya Maka ia lantas bersendar di rak buku itu, pura-pura terengah-engah nafasnya Tapi diam-diam memikirkan tindakan apa yang harus diambil atau mesti menggunakan serangan kilat di luar dugaan lawan Namun si padil itu lantas berpaling kepada siowansan dan berkata Tadi siowansan menyatakan ingin menyakinkan sendiri kematian buyung lokisu untuk melampiaskan dendam kesumatmu selama ini Sekarang buyung lokisu sudah meninggal Apakah dendam siowansan sudah terlampiasi Siowansan sendiri sangat terperanjat melihat buyung bok ditabok mati oleh padri tua itu Makalah menjadi bingung dan tak dapat menjawab pertanyaan itu Selama 30 tahun ini siowansan selalu berusaha hendak membalas dendam kematian seng istri Baru tahun terakhir ini dia mengetahui duduknya perkara Lah telah membunuh para ksatria yang dulu ambil bagian dalam peristiwa berdarah di luar ganbun koan itu Sampai Hiat Koh Taisu dan Kyo Sam Wai suami istri juga dibunuh olehnya Akhirnya diketahuinya pula bahwa T.O.A. Kopem Pin yang dicari itu adalah ketua siowansi Hiancu Hong Tiang Malahan di depan para ksatria segena penjuru itu dibongkarnya pula Borok Hiancu Yar mengadakan perzinahan dengan Yap Jinio Maka sakit hatinya boleh dikatakan terbalas dengan sangat sempurna pula Tapi kemudian demi nampak kematian Hiancu itu dilakukan dengan gelang gemilang dan secara ksatria Samar-samar dalam lubuk hati siowansan terasa perbuatannya itu Agak keterlaluan Malahan kematian Yap Jinio Mio juga membuat perasaannya agak tidak enak Cuma waktu itu ia mendapat tahu pula bahwa biang keladi yang membuat peristiwa berdarah itu tak lain Tak bukan adalah Puyunggok alias si padri jubah putih yang telah sama-sama bersembunyi dalam siowlin Si sama pernah bergebrak beberapa kali dengan dirinya itu Maka antara amarah siowansan lantas tertumpai atas diri Puyunggok lah sudah terlalu benci kepada musuh itu Sehingga ingin dapat ruakan dagingnya dan mengunyah kulitnya Sungguh kalau bisa ia ingin mencabut ototnya dan membakar tulangnya sekaligus untuk membalas dendam Siapa aduga mendadak muncul seorang puder tua yang tak dikenal dan dengan mudah sekali musuh besarnya itu dutabok mati olehnya Seketika siowansan menjadi bingung dan seakan-akan kehilangan pegangan hidup lagi Pada waktu mudanya, dengan segenap jiwa raga siowansan ingin berjuang bagi Nusa dan bangsanya Ingin namanya tersohor dan tercatat dalam lembaran sejarah Dia adalah teman main sejak kecil dengan istrinya, keduanya saling mencintai Sesudah menikah dan melahirkan putra pertama, semangat patriot siowansan semakin berkobar dan cita-citanya semakin tinggi Tak tersangka lantas terjadi peristiwa yang mengenaskan di luar gambun kean, di sana ia sendiri gagal membunuh diri Namun kejadian itu telah mengubah seluruh pandangan hidupnya Ia merasa segala nama dan tugas, harta dan kedudukan, segalanya mirip sampah belaka Yang terpikir olehnya siang dan malam adalah kera bagaimana menuntut balas Sebenarnya dia adalah seorang ksatria yang berjiwa besar dan sangat bijaksana Tapi karena dendam kesumat itu dengan sendirinya wataknya makin lama makin menyembiri dan aneh Ditambah lagi telah bersembunyi berpuluh tahun di dalam siowlin si, siang tidur dan malam keluar Dengan giatia latih ilmu silat, selama itu jarang bicara dengan orang Maka tidak heran kalau perangainya juga berubah luar biasa Sebenarnya dia harus merasa puas dan senang karena musuh-musuhnya yang dibenci itu satu persatu telah terbunuh olehnya atau mati di hadapannya Tapi dia justru merasa sangat sunyi dan hampa, lah merasa tiada sesuatu tujuan hidup lagi di dunia ini Biarpun hidup terus juga percuma Ia coba melirik ke arah buyung bok yang bersandar di tiang itu Tertampak wajah buyung bok tenang-tenang saja dengan mengulung senyum seakan-akan kematiannya itu lebih menyenangkan daripada hidup Begitu dalam hati siowansan berbalik merasa buyung bok lebih beruntung, sesudah mati maka tamatlah segalanya Dalam sekejap itu timbul macam-macam pikiran Musuhnya sekarang sudah mati semua, sakit hatinya sudah terbalas Tapi kemana dirinya harus sergi? Apa pulang ke negeri liau dan hidup tirakat di luar gangbun koansana? Atau mengembara tanpa arah tujuan bersama anak hang? Tapi ia merasa kemana pun tetap tiada artinya lagi Tiba-tiba sepadri tua membuka suara pula Siowokisu, jika engkau hendak pergi bolahlah silahkan tidak Tidak, sahut tuansan dengan menggeleng Kemana aku harus pergi? Aku tak bisa pergi kemana-mana Aku yang membunuh buyung bokisu sehingga engkau tidak dapat membalas dendam dengan tangan sendiri Maka engkau merasa menyesal bukan tanya si padri tua Bukan, sahut tuansan Anda akan tidak kau binasakan dia juga Aku tidak ingin membunuh dia lagi Ya, tetapi karena kematian ayahnya itu Buyung siow hiap ini sekarang akan menuntut balas padaku dan padamu Lantas bagaimana baiknya tanya si padri Dengan rasa hampa dan putus asa siowansan menjawab Taisu cuma mewakilkan aku membunuh musuh Jika buyung siowak mau menuntut balas bagi ayahnya Biarlah dia tunjukkan padaku saja Mendadak ia menghela nafas Lalu berkata pula Ya, bolehlah dia mencabut nyawaku saja Anak hang, kau pun boleh pulang saja ke negeri lian Urusan kita sudah selesai Jalan sudah mencapai titik akhirnya Ayah, engkau Seru siow hong Tapi si padri tua lantas berkata Bila engkau dibunuh buyung siow hiap Tentu putramu juga pasti akan menuntut balas pada buyung siow hiap Kera balas membalas ini bilakah terakhir Maka lebih baik segala dosa Biarlah kupikul saja Semuanya aku yang menanggungnya habis berkata Ia terus melangkah maju Lah angkat tangannya dan menghantam kepala siowan san Keruan siow hang terkejut Karena tadi sudah terjadi Ia tahu bila padri itu dapat sekali tabok membinasakan buyung bok Maka dengan sendirinya dengan sekali tabok juga ayahnya akan terbunuh Tanpa pikir lagi ia membentak Nanti dulu berbareng kedua tangannya menghantam sekaligus kepada si padri tua Sebenarnya siow hang sangat kagum dan mengindahkan padri tua itu Tapi sekarang demi untuk menolong seng ayah Lah tidak paduli bahwa pukulan kedua tangannya ini membawa seluruh tenaganya yang maha dasyat dan maha kuat Biarpun berotot kawat tulang besi juga akan binasa seketika Namun dengan tangan kiri padri tua itu sempat menahan tenaga pukulan yang dilontarkan siow hang Sedang tangan kanan masih terus menabok kepala siowan san Siowan san sendiri sama sekali tidak berpikir untuk menghindar atau menangkis serangan itu Maka tampaknya telapak tangan kanan si padri tua segera akan mengenai pehwehiat di ubun-ubun kepalanya Sekonyong-konyong padri itu membentak sekali Tabokan itu tiba-tiba berubah arah dan menghantam siow hang Saat itu tenaga pukulan kedua tangan siow hang sedang saling tolak dengan tangan kiri si padri Ketika mendadak melihat tangan kanan lawan ganti haluan dan menyerang ke arahnya Cepat siow hang tarik kembali tangan kirinya untuk menangkis sambil berseru ayah Lekas lari Lekas tak terduga bahwa perubahan pukulan padri tua itu hanya tipu pancingan belaka Sekadar mengurangi daya tekanan kedua tangan siow hang Ketika siow hang menarik sebelah tangannya, segera padri tua itu juga putar balik tangan kanannya Maka terdengarlah suara pelak-pelahan dengan tepat ubun-ubun kepala siow hang san kena ditabok Dan pada saat itu juga pukulan tangan kanan siow hang juga sudah tiba Belang, dengan tepat dada padri tua kena dihantam, krek-krek, beberapa tulang igasi padri patah Namun dengan tersenyum padri tua itu masih berkata, sungguh kepandayan yang bagus Hang leong sip pet yang memang ilmu pukulan nomor satu di dunia Baru selesai ucapannya, tanpa ampun lagi darah segar terus menyembur dari mulutnya Siow hang tertegun sejenak kemudian ia memayang bangun tubuh ayahnya Ia lihat napas seng ayah sudah putus, denyut jantungnya juga sudah berhenti, terang orangnya sudah meninggal Pada saat itulah tiba-tiba di bawah sana ada suara seruan orang Apa barangkali berada di atas cong kengko ini menyusul terdengar Beberapa orang sedang lari mendatangi Sudah saatnya, marilah pergi kata si padri tua dan segera ia memjamret leher baju jenazah siow hang san dengan tangan kanan Sedang tangan kiri dipakai menjamret leher baju jenazah buyung bok Lalu dengan langkah lebar ia melayang keluar jendela Kau, kau hendak kemana bentak siow hang dan buyung bok berbareng Sekaligus mereka pun sama-sama menghantam punggung si padri tua Hanya sedetik sebelum itu mereka hendak bertempur mati-matian Tapi sekarang ayah masing-masing telah dibunuh orang dalam menghadapi musuh bersama mereka Lantas berdiri di satu pihak dan bersama-sama mengejar musuh Gabungan tenaga pukulan mereka berdua sudah tentu maha dasyat Tapi tubuh si padri tua mirip layang-layang saja Di bawah dorongan tenaga pukulan siow hang dan buyung bok itu Ia malahan dapat melayang pergi beberapa meter jauhnya Dengan masih tetap menjinjing dua sosok tubuh yang sudah tak bernyawa Kemudian ketiga sosok tubuh turun ke atas tanah dengan cepat dan ringan bagai burung terbang Sekali lompat segera siow hang mengudak keluar jendela Ia lihat padri tua itu berjalan ke atas gunung dengan menggondol dua sosok mayat Dengan mempercepat langkahnya siow hang menduga dalam beberapa tindak saja dapat menyusu sampai di belakang si padri tua Tak terduga bahwa ginkang padri itu benar-benar luar biasa anehnya dan seperti memiliki ilmu get seja Biarpun siow hang mengejar dengan sepenuh tenaga Jaraknya dengan si padri tetap ada belasan meter jauhnya Berulang ia pun melontarkan pukulan dari jauh Tapi jaraknya dengan si padri tetap belasan meter jauhnya Berulang-ulang ia pun melontarkan pukulan lagi dari jauh Tapi selalu mengenai tempat kosong Maka jauh makin tinggi si padri menuju ke atas gunung Ia berputar-putar di antara lereng gunung itu Dan akhirnya sampai di suatu tanah lapang di tengah sebuah hutan Disitulah ia meletakkan kedua mayat yang dibawanya itu di bawah sebatang pohon Ia dudukkan kedua sosok jenazah itu dengan gaya bersila Lalu ia sendiri duduk di belakang kedua mayat Kedua tangannya menahan punggung kedua mayat Dan baru saja ia duduk Sementara itu siow hang pun sudah menyusul tiba Biarpun siow hang tampaknya kasar Menghadapi sesuatu urusan ia bisa berlaku teliti dan cerdik Demi melihat tingkah laku padri tua itu agak luar biasa Makala pun tidak mau sembarangan bertindak pula Ia dengar si padri tua berkata Aku membawa mereka berjalan jayan untuk melemaskan otot dan melancarkan darah mereka Hampir-hampir siow hang tidak percaya pada telinganya sendiri Manakah mungkin mengajak jalan-jalan orang mati dan katanya untuk melemaskan otot dan melancarkan jalan darah mereka Apakah maksud yang sebenarnya? Saking herannya ia coba menegas Melemaskan otot dan melancarkan darah mereka ya Karena luka dalam mereka terlalu parah Maka mereka harus dibiarkan istirahat dulu untuk kemudian baru disembuhkan Kata si padri Siow hang terkesiap Sungguh ia tidak habis mengerti Apakah ayah belum meninggal? Jadi padri ini sedang berusaha menyembuhkan luka dalam ayah? Masakah di dunia ini ada care penyembuhan demikian dengan membunuh si penderita lebih dulu baru kemudian untuk menyembuhkannya? Dalam pada itu buyung hok, cumuti, hian seng, hian ceng, sin kong siang jin dan lain-lain juga sudah menyusul tiba Mereka lihat ubun-ubun kedua jenazah yang digondolari si padri tua itu tiba-tiba mulai mengepulkan hawa putih yang tipis Sejenak kemudian si padri tua lantas memutar kedua mayat sehingga muka berhadapan muka Lalu keempat tangan mayat itu diaturnya hingga saling menjabat tangan Apa, apa yang kau lakukan ini? Tanya buyung hok dengan bingung Tapi si padri tua tidak menjawabnya lah mulai mengitari kedua sosok mayat dengan langkah pelahan sambil berulang-ulang menutup Terkadang menutup pacui hiyat di bahu siowansan lain saat ia menambok giyok cin hiyat di punggung buyung hiyat Sedangkan hawa putih yang menguap dari ubun-ubun kedua mayat itu semakin lama makin tebal Lewat beberapa saat lagi sekonyong-konyong badan sian wansan dan buyung hok berbareng sama-sama bergarak satu kali Keruan siowhang dan buyung hok terkejut dan bergirang Ayah seru mereka bersama Sejenak kemudian siowansan dan buyung hok membuka matu dengan pelahan sesudah saling pandang sekejap Lalu matu mereka terpejam pula Air muka siowansan tampak merah bercahaya sebaliknya air muka buyung hok pucat menghijau Baru sekarang semua orang paham sebabnya padri tua itu menambok mati dulu Kedua orang itu adalah supaya mereka berhenti bernafas dan jantung berhenti berdenyut Rupanya Kera demikian adalah semacam ilmu penyembuhan luka dalam yang parah Jadi tujuan si padri tua sebenarnya adalah baik Hal ini mestinya dia dapat menerangkan sebelumnya Kenapa dia sengaja bergurau sehingga siowhang dan buyung hok dibikin khawatir dan marah Malahan dia sendiri sampai merasakan pukulan dasyat siowhang sehingga tumpah darah Begitulah semua orang merasa heran dan tidak habis mengerti Dalam pada itu si padri tua kelihatan masih sibuk menutup dan menabok dengan penuh perhatian atas kedua penderita Semua orang tidak berani membuka suara dan bertanya Sebaliknya terdengar suara napas siowansan dan buyung hok dari pelahan mulai cepat dan dari lemah berubah menjadi kuat Menyusul air muka siowansan tampak semakin merah sampai akhirnya seakan-akan merah berdarah Sebaliknya air muka buyung hok tambah hijau mengerikan Dan tubuh kedua orang itu pun tampak gemetar agaknya keadaan mereka juga agak terbahaya Semua orang yang menyaksikan itu tahu bahwa air muka merah itu menandakan hawa yang terlalu keras Suhu badan terlalu panas bagai dibakar Sebaliknya air muka hijau menunjukkan hawa im terlalu besar Hawa dingin yang mengeram dalam badan terlalu kuat Pada saat lalu mendadak terdengar si padri tua membantak Haah Keempat tangan saling berpegang Tenaga dalam saling membantu Im membantu yang dan yang mengurangi im Pikiran yang angkara murka pandangan yang bermusuhan jagad dewa batara hilang esirna Karena bentakan si padri tua Tiba-tiba dua pasang tangan siowansan dan buyung hok yang tadinya saling genggam itu lantas saling pegang dengan lebih eral hawa murni masing Masing lantas membanjir pula pada badan lawan sehingga tercampur baur dan saling membantu kekurangan masing-masing Lalu air muka kedua orang sama-sama berubah menjadi putih pucat Tak lama kemudian kedua orang sama-sama membuka matu dan saling tertawa dengan penuh arti antara sahabat karib Sungguh girang siowhang dan buyung hok tak terkatakan demi melihat ayah mereka sudah hidup kembali dengan sehat Maka tertampaklah kedua orang tua itu lantas bergan dengan tangan dan sama-sama berlutut di hadapan si padri tua Lalu berkatalah padri tua itu, kalian berdua dari hidup sampai mati dan dari mati kembali hidup lagi Apakah sekarang masih ada sesuatu yang tak terlepaskan dari pikiran kalian? Jika tadi kalian lantas mati untuk seterusnya, apakah kalian masih dapat berpikir tentang membangun kembali kerajaan Atau menuntut balas terbunuhnya istri segala tecu telah menjadi huasyo selama 30 tahun di siaulimsi secara menyamar Dan dengan sendirinya tiada sedikitpun rasa kesadaran sebagai murid Buddha Maka diharap suhu suka menerima tecu, sahut siawansan Apa engkau tidak ingin lagi membalas sakit? Hati Terbunuhnya istrimu tanya si padri Selama hidup tecu juga banyak membunuh orang, bila anggota keluarga orang-orang yang kubunuh itu juga sama menuntut balas padaku Maka biar tecu mati seratus kali juga tidak cukup untuk memenuhi tuntutan mereka, ujar wansan Dan engkau bagaimana tiba-tiba si padri tua berpaling pada Bu Yungbok Bu Yungbok tersenyum dan berkata, rakyat jelata adalah manusia, raja juga manusia Kerajaan yang dibangun kembali atau tidak semuanya adalah kosong belaka Bagus, engkau telah mencapai kebijaksanaan dan memperoleh kesadaran Sian Chai Siaw Chai Sabda Si Padri Mohon suhu menerima tecu dan banyak memberi petunjuk pula Pinta Bu Yungbok Kalian ingin pelepasan diri dan menjadi padri Untuk itu kalian harus minta diterima para taisu dari Siaw Lim Si Kala Si Padri Tua Sekarang ada beberapa patah kata boleh juga kuuraikan lagi kepada kalian Begitulah lalu padri tua itu memberi khotbah lagi Siaw Hang dan Bu Yungbok juga lantas ikut berlutut di depannya Ketika khotah padri tua itu sedemikian bagusnya Sehingga Hian Seng, Sien Kong, Tsu Jing, Cilo, Polo Sing dan lain-lain sangat tertarik Maka tanpa terasa akhirnya mereka pun berlutut untuk mendengarkan khotbah Begitulah maka pada waktu Tuan Ki sampai di situ Saat mana si padri tua asik memberi penjelasan arti khotbahnya yang penuh filsafat itu Karena ingin melihat bagaimana wajah padri tua itu Maka Tuan Ki berputar ke depan sana Siapa tahu cumoti mendadak menyerang hingga dadanya terkena tutukan Hwe Yambo yang lihai Tuan Ki lantas tak sadarkan diri dan entah berselang berapa lama baru siuman kembali Waktu ia buka mata pertama-tama yang tertampak olehnya adalah langit-langit kelabu Menyusul ia tahu dirinya tidur di atas rancang dengan berselimut Karena seketika itu pikirannya belum jernih sama sekali Maka ia coba mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi Ia ingat telah kena serangan cumoti Tapi ia tidak mengerti mengapa bisa berada di tempat tidur itu Ia merasa haus sekali dan segera ingin bangun Tapi sedikit bergerak saja dadanya lantas terasa sakit tidak kepalang Sehingga dia menjerit pelahan Maka terdengarlah suara seorang wanita muda berkata Di luar, ah, Tuan Kong Tsu sudah mendusin dari nada Ucapannya itu agaknya merasa sangat girang Tuan Ki merasa suara wanita muda itu sudah dikenalnya Dan baru, dah mengingat-ingat siapakah gerangannya Tiba-tiba seorang anak darah melangkah masuk dengan tindakan cepat Tertampaklah sebuah wajah bulat telur Pipi terdapat sebuah lekuk kecil yang manis Kiranya Ciong Ling adanya Sinona Cilik yang dahulu berjumpa dengan Tuan Ki Disarang orang-orang buli yang kiam Baka jilid ke satu Ayah Ciong Ling, yaitu Ciong Ban Siu Berjuluk Kim Jin Cinsat Ketemu orang lantas bunuh Adalah musuh Tuan Cinsun, ayah Tuan Ki Ketika mengetahui Tuan Ki adalah putra musuh besarnya Ciong Ban Siu lantas ikut mengatur tipu muslimat hendak membunuhnya Tak tersangka ketika Tuan Ki keluar dari rumah batu tempat dia semula dikurung Tau-tau ia membawa seorang gadis yang keadaan pakaiannya sudah tak karuan Dan gadis itu ternyata adalah Ciong Ling Jadi Ciong Ban Siu tidak berhasil membikin celaka Tuan Ki Sebaliknya membikin malu putrinya sendiri Keruan dia keki setengah mati Kemudian Ciong Ling digondol lari oleh Ente Ong Ho dan tak diketahui mati hidupnya Terkadang bila ingat akan kejadian itu Betapapun Tuan Ki merasa sedih dan menyesal Siapa aduga sekarang dapat bertemu kembali dengan anak darah itu di sini Begitulah, maka wajah Ciong Ling menjadi merah juga ketika sinar matanya berbentuk dengan pandangan Tuan Ki Tapi ia lantas menegur dengan tersenyum-senyum Tentu engka sudah lupa padaku bukan? Apa masih ingat aku ini siapa melihat sikap Ciong Ling itu? Dalam benak Tuan Ki tiba-tiba terbayang pula adegan masa dahulu waktu Ciong Ling duduk Di atas belandar kedua kakinya berayun-ayun sambil menyisil kuaci Sungguh aneh juga, sampai sekarang ia pun masih ingat betul sepatu yang dipakai si nona yang berwarna hijau bersulam bunga kuning kecil itu Tanpa terasa ia lantas tanya, eh, kemana sepatumu yang bersulam bunga kuning itu kembali Wajah Ciong Ling bersemu merah Ia tidak menduga bahwa Tuan Ki ternyata masih ingat kepada sepunya itu Hal ini menandai kau bahwa pemuda itu tidak melupakan dia Maka dengan tersenyum ia menjawab, sudah lama rusak Heran juga engkau masih ingat tentang itu dan kenapa kamu tidak makan kuaci lagi Tanya pula Tuan Ki dengan tertawa Air, engkau ini sungguh terlalu Orang lagi khawatir setengah mati selama beberapa hari merawat lukamu ini Masakah masih ada waktu iseng untuk makan kuaci segala jawab Ciong Ling Tapi segera ia merasa jawabannya itu terlalu menonjolkan perasaan yang sebenarnya terhadap Tuan Ki Maka kembali wajahnya merah lagi Dengan termangu-mangu Tuan Ki memandangnya selang sejenak baru bertanya pula Dan di mana kau punya Kim Leng Cu, itu ular kecil berwarna emas Aku sudah lama terlunta-lunta DL luar dan tidak pernah pulang ke rumah Dari mana bisa membawa ular segala sahut Ciong Ling Oh ya tempo hari kamu digondulari oleh Kiong Hiong Kek O Keng Tiong Ho Kata Tuan Ki tiba-tiba Wah, aku menjadi khawatir sekali Cuma sayang aku tidak mahir ilmu esilat Terpaksa aku suruh muridku si Leng Hai Gok Sen untuk menolongmu Dan entah kele bagaimana kau dapat menyelamatkan diri Sungguh aku sangat khawatir Muridmu itu ternyata sangat setia padamu Sahut Ciong Ling dengan tertawa Meski Ginkang si Jangkung itu sangat hebat Tapi ia membawa diriku dengan sendirinya kurang lewasa larinya Maka cuma beberapa hari jauhnya ia sudah tersusul oleh muridmu Sampai di sini ia berhenti, sikapnya tampak malu-malu kikuk Lalu bagaimana tanya Tuan Ki Mendadak Ciong Ling tertawa Hihi, coba kau terkaker bagal mana muridmu itu memanggil aku Sungguh aku menjadi dongkol dan gelipula Melihat gaya Ciong Ling yang malu-malu kucing dan menggiurkan itu Hati Tuan Ki terguncang Teringat olehnya apa yang dikatakannya dahulu Maka jawabnya dengan tersenyum Ya, dengan sendirinya muridku itu memanggilmu sebagai Sunio, ibu guru Betul tidak dengan tersenyum simpul Ciong Ling lantas bercerita Ketika itu aku dikempit oleh duljana itu Aku meronta-ronta sekuatnya Tapi tak bisa melepaskan cengkeramannya Sungguh hatiku ketakutan setengah mati Tapi aku pun mendengar muridmu sedang menguber sambil berteriak-teriak dengan suaranya yang serak Sunio, Sunio, boleh mengitik-ngitik ketiaknya Si jangkung itu paling takut geliah, kebetulan, pikirku Mengitik-ngit justru adalah kepandai yang ku yar khas Maka dengan segera aku mengulur tangan hendak mengitik-ngitik ketiak duljana itu Tak terduga baru saja jariku menempel ketiaknya Belum lagi aku mengkili-kili Tau-tau dia sudah terkekeh-kekeh lebih dulu Dan karena tertawanya itu larinya menjadi kendur Maka dengan segera dia dapat disusul oleh muridmu Gak losam, kamu kena diakali orang seru durjana jangkung itu Tapi gak losam menjawab Dia kali atau tidak Pendek kata lekas kau lepaskan ibu guruku Kalau tidak, ini rasakan senjataku gunting congor buaya itu Karena terpaksa maka aku dilepaskan oleh durjana jangkung itu Demikian Ciong Ling melanjutkan ceritanya Dan pada waktu dia lengah segera aku mengitik-ngitik dia Sehingga durjana itu menungging sambil memegangi perutnya Dan terkakak-kakak saking gelinya Semakin dia tertawa semakin menjadi Aku mengitik-ngitik sampai dia terbatuk-batuk dan mengucurkan air mata Akhirnya gak losam memintakan ampun baginya Sunio, boleh mengampuni dia saja Kalau mengitik-ngitik lagi Jika sampai napasnya sesak Mungkin dia bisa mati Aku menjadi heran Ilmu silat durjana itu sangat tinggi Masakah bisa mati terkili-kili saking geli? Maka jawabku Ah, masa ya? Aku tidak percaya Ingin ku coba Tapi gak losam mencegah Eh jangan Mana boleh dicoba sekali Dia mampus tentu tak bisa dihidupkan lagi Kelemahan setan jangkung ini justru terletak pada Tian Chong Hiat di bawah katiaknya Tempat itu tidak boleh tersentuh sedikitpun Karena itulah aku tidak jadi mengitik-ngitik dia lagi Ketika durjana itu sudah berdiri tegak kembali Dia melotot padaku Habis itu mendadak ia meludahi gak losam sambil memaki Buaya mampus Buaya bacil tempat kelemahanku Kenapa kau beritahukan kepada orang luar reha Kau berani memaki orang aku mengomel sambil mengulur tangan hendak mengitik-ngitiknya lagi Tak tersangka sekali ini perbuatanku tidak manjur lagi Mendadak durjana jangkung itu mengayunkan kakinya sehingga aku kena ditendang terjungkal Lalu ia tinggal pergi Cepat gak losam membangunkan aku sambil bertanya Sunio, sakit tidak? Pada saat itulah tiba-tiba tertampak ayahku memburu tiba dengan golok terhunus sambil berteriak-teriak Budak selaka, kenapa kamu diam di sini? Apa ingin mampus? Sedera gak losam menoleh dan memaki, kurang ajar Apa mulutmu minta disikat ya? Ayahku menjadi gusar sahutnya Aku memaki anak perempuanku sendiri, peduli apa denganmu Aneh juga entah mengapa mendadak gak losam marah-marah Ia tuding ayahku dan mendamprat pula kau Kau bangsat kau berani menarik keuntungan atas diriku Biar titik biar gak losam mengadu jiwa denganmu Terima kasih telah menonton!